Gempa yang menguncang kota Jayapura, Papua berlokasi 82 km arah barah laut di Kabupaten Kerum dengan kedalaman 10 km. Ada 4 orang yang meninggal dilaporkan, sodara, akibat gempa yang terjadi. Dengan visual ini memperlihatkan bagaimana dampak yang terjadi setelah gempa. Nah gempa tadi dikatakan oleh Kapolres Jayapura memang sudah beberapa waktu belakangan ini dirasakan masyarakat kota Jayapura. Tapi semakin ke belakang terutama sejak semalam dirasakannya semakin kuat gempanya dan yang paling parah baru saja terjadi. Dirasakan dengan Magnitude 5,4 sehingga menyebabkan bangunan atap kemudian juga gedung sejumlah perkantoran ini rusak dan ada 4 orang yang meninggal dunia. Saya akan kembali ke Pak Kapolres. Pak Kapolres? Pak Kapolres? Iya, memang menjadi salah satu kendala akibat gempa adalah susahnya ya, kesulitan untuk berkomunikasi. Tapi sekarang ketika kami akan mencoba kembali ke Kapolres, saya akan mencoba menghubungi jurnalis Kompas TV. Ada Findi Rakmeni. Findi? Ya, selamat malam Aldri. Ya, kalau di sana berarti pukul berapa Findi? Ya, untuk waktu saat ini di Jayapura sendiri sudah menunjukkan pukul 18.20 waktu Indonesia Timur. dimana hingga saat ini untuk atau aparat seni Polri bersama dengan BPBD Kota Jayapura saat ini sebenarnya berupaya untuk mendata kerusakan akibat gempa bermagnitudo 5,4 yang belanda Kota Jayapura pada sekitar pukul 15 waktu ini. Apa saja yang saat ini data-data dilaporkan yang rusak Findi? Karena tadi menurut Kapolres bilang beberapa waktu belakangan sudah dirasakan gempa, apalagi di malam tadi gempanya dirasakan cukup kuat dan yang paling parah terjadi sore hari ini. Ya, ada memang data dari UMKG sendiri yang kami dapatkan bahwa sejak gempa yang terjadi pada Rabu malam hingga tadi sore sekitar pukul 15 jumlah gempa yang melanda Kota Jayapura sendiri sudah berjumlah 113 kali gempa susulan. Kemudian juga akibat atau gempa terakhir dengan pemagnitudo 5,4 ini adalah yang terbesar dan mengakibatkan beberapa bangunan di Kota Jayapura ini rusak. Beberapa bangunan diantaranya adalah Mall Jayapura, kemudian kantor di Lertoyota, kemudian gedung pasca sarjana Universitas Kendawasi, kemudian beberapa pertokohan yang ada di Kota Jayapura. Dan juga yang terparah yaitu satu kafe yang berada di Kompleks Rukodok 2, Jayapura yang dimana akibat gempa yang terjadi tadi sore mengakibatkan kafe ini amruk sehingga menimpa karyawan yang berada di kafe tersebut. Yang mengakibatkan 7 orang mengalami atau 4 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami lupa sehingga saat ini sementara dilarikan ke rumah sakit umum daerah Jayapura untuk penanganan medis. Kemudian juga akibat gempa yang terjadi pada sore tadi sekitar pukul 15 waktu di Indonesia Timur menyebabkan kepanikan di beberapa lokasi baik di kantor pemerintah maupun kantor swasta. Dan juga yang dari pantauan kami bahwa di rumah sakit umum daerah dok dua ini sendiri atau rumah sakit umum daerah Jayapura tadi beberapa pasien dikeluarkan. Karena memang panik sehingga mereka memilih atau dikeluarkan sementara waktu untuk menyelamatkan diri. Findi tadi Anda bercerita bahwa bukan hanya kafe ada bangunan kantor juga bahkan ada mal ya pada saat kejadian kan sore hari tapi akhirnya semuanya masyarakat yang pada saat berada di dalam mal ini bisa menyelamatkan diri tidak ada korban jiwa maupun luka. Ya beberapa tempat seperti mal dan perkantoran menurut saat itu masih atau aktivitas masih berlangsung di daerah Jayapura. Namun ya saat ini dari pantauan kami bahwa belum ada laporan korban jiwa dari beberapa tempatnya. Hanya memang terlihat beberapa tempatnya. Kita sehingga bangunan yang hunduh seperti itu ada beberapa bagian seperti atap lakon yang jatuh dan menimpa mobil atau kendaraan yang sementara terpaksa di pinggir hidung seperti itu. Ya bukan hanya bangunan yang mengalami kerusakan tapi juga ada kendaraan yang mengalami kerusakan karena besarnya guncangan gempa dengan magnitudo 5,4 di kota Jayapura, Papua. Vindy Rekmeni selalu jaga kondisi Anda di sana nanti kami akan kembali memperbarui informasi di sana. Terima kasih Vindy. Saat ini saudara sudah malam hari di kota Jayapura meskipun sudah malam tapi diminta untuk selalu waspada warga kota Jayapura. Bagi Anda saudara yang memiliki kerabat yang saat ini sedang berada di kota Jayapura selalu menginformasikan kepada keluarga Anda bahwa tetap selalu waspada. Bahwa mungkin saja ada gempa susulan carilah titik-titik atau lokasi yang lebih aman dari guncangan gempa karena untuk menghindari kemudian menjadi fatal akibatnya jika tidak segera menghindari ketika ada gempa yang terjadi. Demikian breaking news Kompas TV untuk saat ini informasi paling baru terkait dengan gempa magnitudo 5,4 yang mengguncang kota Jayapura, Papua akan kami hadirkan dalam program Kompas Petang yang akan hadir sesaat lagi. Terima kasih sampai jumpa di Kompas Petang. Terima kasih.